Yang mau ditunjukkan itu adalah keagungan Allah yang mengatasi segala hal Maka penting bagi kita, ketika kita mendapat kesempatan sebagai seorang pelayan umat Dimanapun kita berada, ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang aneh-aneh Atau kita berhadapan dengan pertentangan-pertentangan yang melawan iman kita Mari kita berani untuk memberikan kesaksian Kita jangan takut, kita jangan ragu-ragu Karena keraguan dan ketakutan itu menjadi tanda bahwa kita itu kurang iman Tetapi juga kita tidak usah menantang-nantang Kemudian ikut uji nyali dan sebagainya, tidak perlu Jadi kita mau menunjukkan bahwa orang yang berpegang kepada Tuhan itu adalah orang yang hidupnya itu berkelimpahan Bukan hanya kelimpahan untuk duniawi sekarang Tetapi berkelimpahan di dalam hidup surgawi Itulah yang kita pegang Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita apapun yang kita alami Di setiap penderitaan, di setiap kemalangan dan mungkin kekalahan kita Di situ Tuhan mau mengajarkan sesuatu yang luar biasa Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah Kita memiliki Allah yang hebat, kita memiliki Allah yang kuat Kita memiliki Allah yang setia dan memiliki Allah yang tidak pernah mengecewakan kita Keluhurkanlah Tuhan Allah kita Dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus Sebab kuduslah Tuhan Allah kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari putranya Yesus Kristus nantiasa beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Saudara-saudari terkasih Hari ini Rabu 8 Juni 2022 Dalam pekan biasa yang ke-10 Bacaan hari ini terutama bacaan pertama Akan mengajak kita untuk merenungkan kembali Kisah perjalanan Elia Yang kemarin Elia itu memberikan mujijat kepada jendat-jendat di Sarfat Dan hari ini ia melawan para nabi baal di Gunung Karmel Dalam bacaan linjil kita akan mendengarkan Bagaimana Yesus mengatakan bahwa Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat Tetapi untuk mengendampiknya Dan mengendampiknya tentunya dengan cinta kasih Mari kita siapkan hati kita Dengan rendah hati kita bawa semua doa-doa kita di hadapan Tuhan Dan kita mohon supaya kehendak Tuhan terlaksana pada hidup kita Mari kita hanyis jenak Dengan rendah hati Marilah kita akui segala kelemahan Dosa dan kesalahan kita Di hadapan Allah dan sesama kita Saya mengaku Kepada Allah yang maha kuasa Dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran, perkataan Dengan perbuatan dan kelalian Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon Kepada Santa Perawan Maria Kepada para malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita Allah itu Bapak yang maha baik Ia mengasihani kita Mengampuni dosa kita Dan menghantar kita ke hidup yang kekal Marilah berdoa Alah Bapak Maha Kuasa Karyamu tetap terlaksana Hingga saat ini Buatlah kami semakin mengerti dan memahami Bahwa kami tak dapat bertindak Atas kesanggupan kami sendiri Melainkan semua terjadi karena karyamu Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa Bersama diku dalam persatuan roh kudus Alah sepanjang segala masa Amin Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja Sekali peristiwa Raja Ahab mengirim orang ke seluruh Israel Dan mengumpulkan Nabi-Nabi Baal ke Gunung Karmel Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu Dan berkata Berapa lama lagi kalian berlaku timpang Dan mendua hati Kalau Tuhan itu Allah Ikutilah dia Dan kalau Baal Ikutilah dia Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah katapun Lalu Elia berkata lagi kepada rakyat Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai Nabi Tuhan Padahal Nabi-Nabi Baal berjumlah 450 orang Namun Baiklah diberikan kepada kami dua ekor lembu jantan Biarlah mereka memilih seekor lembu Memotong-motongnya Lalu menaruhnya di atas kayu api Tetapi mereka tidak boleh memasang api Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi Meletakkannya di atas kayu api Dan juga tidak akan memasang api Kemudian biarlah kalian memanggil nama Allahmu Dan aku pun akan memanggil nama Tuhan Maka Allah yang menjawab dengan api Dialah Allah Seluruh rakyat menyahut Baiklah demikian Kemudian Elia berkata kepada Nabi-Nabi Baal itu Karena kalian berjumlah banyak Pilihlah dahulu seekor lembu dan olahlah Sesudah itu panggillah nama Allahmu Tetapi kalian tidak boleh memasang api Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka Lalu mengolahnya Kemudian mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari Katanya Ya Baal jawablah kami Tetapi tidak ada suara Tidak ada yang menjawab Sementara itu mereka berjengkat Jengkat di seluruh keliling mesbah yang mereka buat Pada waktu tengah hari Tidak ada yang menjawab Sesudah lewat tengah hari Kemudian dia mengambil dua belas batu Menurut jumlah suku keturunan Yaakub Kepada Yaakub ini telah datang sabda Allah Engkau akan bernama Israel Lalu Elia mendirikan batu-batu itu menjadi sebuah mesbah Demi nama Tuhan dan membuat suatu parit Yang dapat membuat dua sukat benih di sekeliling mesbah itu Ia menyusun kayu api Memotong lembunya Dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api Sesudah itu ia berkata Penuhilah empat buyung dengan air Dan tuangkan ke atas kurban bakarang Serta ke atas kayu api itu Kemudian kata Elia Buatlah begitu untuk kedua kalinya Dan mereka berbuat demikian untuk kedua kalinya Lalu katanya lagi Buatlah begitu untuk ketiga kalinya Dan mereka berbuat demikian untuk ketiga kalinya Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu Bahkan parit itu pun penuh dengan air Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang Tampilah Nabi Elia dan berkata Ya Tuhan Allah Abraham Ishak dan Israel Pada hari ini biarlah diketahui orang Bahwa engkau lah Allah di tengah-tengah Israel Dan bahwa aku ini hambamu Dan bahwa atas sabdamulah aku melakukan segala perkara ini Jawablah aku ya Tuhan Jawablah aku Supaya bangsa ini mengetahui Bahwa engkau lah Allah ya Tuhan Dan engkau lah yang membuat hati mereka bertobat Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis Kurban bakaran Kayu api, batu, dan tanah itu Bahkan air di dalam parit itu pun habis di jilatnya Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu Sujudlah mereka serta berkata Tuhan dialah Allah Tuhan dialah Allah Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan dengan refren Jagalah aku ya Allah Sebab padamu aku berlindung Jagalah aku ya Allah Sebab padamu aku berlindung Jagalah aku ya Allah Sebab padamu aku berlindung Aku berkata kepada Tuhan Engkau lah Tuhanku Jagalah aku ya Allah Sebab padamu aku berlindung Bertambahlah kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain Aku tidak akan ikut mempersembahkan kurban curahan mereka Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka dengan bibirku Jagalah aku ya Allah Sebab padamu aku berlindung Ya Tuhan Engkau lah bagian warisan dan pialaku Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goyah Jagalah aku ya Allah Sebab padamu aku berlindung Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan Di hadapanmu ada sukacita berlimpah Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi Jagalah aku ya Allah Sebab padamu aku berlindung Alleluia, Alleluia, Alleluia Tunjukkanlah lorongmu kepadaku ya Tuhan Bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar Alleluia, Alleluia Tuhan bersamamu dan bersama orang Inilah Injil Suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Dalam kotba di bukit Yesus berkata Janganlah kalian menyangka Bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi Aku datang bukan untuk meniadakannya Melainkan untuk menggenapinya Karena aku berkata kepadamu Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat Sebelum semuanya terjadi Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat Sekalipun yang paling kecil Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara sudah terkasih Kisah tentang Elia dan 450 nabi ini menarik untuk kita cermati Karena pengalaman-pengalaman bertempur seperti ini secara rohani itu Itu ternyata bukan terjadi pada zaman dulu Tetapi juga kadang-kadang kita alami Dan dialami oleh Pak Misionaris ketika ia berada di tempat-tempat Dimana kepercayaan asali itu masih sangat kuat Ada Romo yang mengatakan Pokoknya kalau ada Misionaris datang ke sini Kami akan sunret Itu salah satu hal yang sederhana Kami akan guna-guna Kemudian pastorannya itu dibuat bermacam-macam Sehingga nanti Romo tidak kerasan dan pulang Ada yang seperti itu Nah Hal-hal seperti ini penting Bukan hanya untuk kita Tetapi juga penting untuk menunjukkan Bukan kekuatan pribadi tetapi kekuatan Allah Dalam kasus lain Ada orang yang kerasukan setan Dipanggilkan beberapa orang Dari berbagai macam agama didoakan Nah Siapa yang bisa mengusir setan Itu nanti yang akan diimani oleh orang yang bersangkutan Tetapi kalau kita mau tanya Kalau ada orang itu diminta untuk mendoakan Orang yang kerasukan setan Kira-kira Romonya mau tidak Karena kadang-kadang kita itu belajar teologi Dan logikanya begitu jalan Sehingga kita mengatakan itu Wah itu paling-paling orang baru mengalami Ketidaksehatan mental Biasanya seperti itu Nah tidak semuanya Jadi Kita kadang-kadang dihadapkan pada situasi real seperti itu Dan umat itu melihat Siapa sih yang paling hebat Siapa sih yang paling kuat Nabi Elia itu adalah seorang nabi yang melarikan diri dari Ahab Tetapi di dalam pelarian itu Ia itu melakukan sesuatu yang luar biasa Ada enam peristiwa Dimana ia menjadi pribadi yang luar biasa Nah salah satu peristiwanya itu adalah peristiwa hari ini Yang kita dengarkan di dalam bacaan pertama Yang hebat itu bukan Elia nya Tetapi yang mau dikatakan itu adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang sejati Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sedati Allah yang benar Allah yang tidak diam Tetapi Allah yang mempunyai kuasa Atas alam semesta Mengatasi segala kemampuan manusiawi Kalau persembahannya Baal Untuk Baal itu tidak diguyur air Persembahannya untuk Yahweh itu diguyur air sampai dua kali Dan tetap terbakar Yang mau ditunjukkan itu adalah Keagungan Allah yang mengatasi segala hal Maka penting bagi kita Ketika kita mendapat kesempatan sebagai seorang pelayan umat Dimanapun kita berada Ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang aneh-aneh Atau kita berhadapan dengan pertentangan-pertentangan Yang melawan iman kita Mari kita berani untuk memberikan kesaksian Kita jangan takut Kita jangan ragu-ragu Karena keraguan dan ketakutan itu menjadi tanda bahwa kita itu kurang iman Tetapi juga kita tidak usah menantang-nantang Kemudian ikut uji nyali dan sebagainya Tidak perlu ya Tidak perlu Jadi Kita mau menunjukkan bahwa Orang yang berpegang kepada Tuhan itu adalah orang yang hidupnya itu berkelimpahan Bukan hanya kelimpahan untuk duniawi sekarang Tetapi berkelimpahan di dalam hidup surgawi Itulah yang kita pegang Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita Apapun yang kita alami Di setiap penderitaan Di setiap kemalangan Dan mungkin kekalahan kita Di situ Tuhan mau mengajarkan sesuatu yang luar biasa Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah Kita memiliki Allah yang hebat Kita memiliki Allah yang kuat Kita memiliki Allah yang setia Dan memiliki Allah yang tidak pernah mengecewakan kita Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Marilah menyatakan misteri iman kita Wafatmu Tuhan kami wartakan Kebangkitanmu kami muliakan Hingga engkau datang Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat Atau ajaran Nabi Melainkan untuk menyempurnakannya Marilah berdoa Allah Bapak Maha Kuasa Engkau telah memberikan rejeki surgawi Dalam Ekaristik Kudus ini Semoga kami kemampukan untuk setia Melaksanakan setiap perintahmu Hingga kami kau perkenankan Duduk di tempat yang layak dalam kerajaanmu Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga kita Keluarga hidup pekerjaan Dan karya kita sehari-hari Dibimbingan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Dengan demikian perayaan Ekaristik kita Telah selesai Syukur kepada Allah Marilah kita pergi Kita diutus Amin